Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kamu dan keluarga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita film yang sangat menarik untuk ditonton bersama pasangan anda ataupun bersama dengan keluarga besar sekalian. Kali ini dengan film drama Korea terbaru keluaran Netflix yang berjudul Max Girl. Menceritakan tentang sebuah kisah dari seorang wanita kantoran biasa dengan rasa tidak percaya diri yang parah dalam penampilan dan terjebak dalam berbagai insiden saat menjadi joki siaran internet karena wajahnya yang tertutup oleh topeng. Bagaimanakah kelanjutan dari ceritanya? Saya sangat serangkan kepada kalian sebelum menonton video ini untuk menonton film aslinya terlebih dahulu atau kalian bisa merasakan sensasi menonton film yang lebih mantap. Video ini mengandung full spoiler dan video ini hanyalah ulasan atau singkat cerita dari filmnya dan tanpa berlama-lama langsung aja kita lanjut ke alur filmnya cuy. Berlatarkan pada tahun 1989 kisah akan berfokus pada seorang anak perempuan yang sedang menari dengan sangat enerjik di atas panggung dia bernama Kim Momi Sedari dulu dia memang punya impian menjadi seorang bintang dan ingin mendedikasikan hidupnya di atas panggung Dia sangat merasa bahagia ketika mendengar tepuk tangan dan sorakan dari orang-orang Namun waktu demi waktu di saat Kim Momi beranjak semakin dewasa ia harus mengubur impiannya karena ia tumbuh menjadi seorang wanita yang maaf-maaf ya tidaklah cantik dan tidak pantas menjadi seorang penyanyi yang dapat diidolakan oleh orang banyak Meski ia mempunyai bakat yang sangat-sangat-sangat mantap ia sering bertanya mengapa dirinya tidak secantik ibunya Ia pun kerap sekali mendapatkan ejekan dari teman-temannya karena dia tidaklah cantik tidak seperti Neng Ji Hyo ataupun teteh Lisa Blackpink Tidak terasa usia Momi sudah memasuki tingkat kematangan yakni 27 tahun sekarang ia bekerja di salah satu perusahaan Kim Momi benar-benar harus mengubur impiannya sangat dalam sedalam kerinduan yang selama ini terpendam dan dengan seiring berjalannya waktu mimpi ini pun ikut berangsur-angsur menghilang dengan sendirinya Meskipun ia sudah dewasa Momi masih menyukai sorakan dan juga tepuk tangan dari orang-orang Oleh karena itulah Momi membuat sebuah akun di salah satu platform media sosial dengan menjadi seorang streamer tanpa wajah serta melias wajah cantiknya dengan memakai topping masker yang juga cantik Dengan itulah Momi bisa menarik banyak perhatian para warganet karena bisa dipastikan mereka akan sangat penasaran sekali dengan seorang wanita yang entah siapa ini yang tiba-tiba saja muncul dengan berbagai keahliannya seperti menari, bernyanyi, serta bisa merayu para penontonnya dengan sangat menggoda Dan inilah Mask Girl Di hari-hari biasanya Momi hanyalah seorang pegawai kantoran biasa beraktifitas seperti biasanya dan menaiki kereta umum serta berdesak-desakan seperti para warga lainnya Di kantornya Momi berteman dengan seorang wanita yang juga sama-sama dipandang tidak cantik dia bernama Sangsun Berbeda dengan seorang wanita cantik yang bernama Arem agar lebih mudah memanggilnya mari kita sebut saja dia Ara Dengan wajah cantiknya itulah mencinta perhatian kepada para pegawai pria karena ia suka menyuguhkan kopi untuk mereka Namun hanya ada satu pria yang berbeda dari pria yang lain di kantor mereka ia bernama Park Jihoon Hanya dialah yang menolak kopinya Ara dan meminta padanya untuk tidak melakukannya lagi dikarenakan tugasnya bekerja disini bukanlah menjadi seorang pembuat kopi Jihoon memiliki badan bak model dan wajah yang sangat sempurna meski itu semua hasil rekayasa editan dari Photoshop Berbeda dengan Momi yang memandangi sebagai pria yang sangat keren dan terlihat dingin Jihoon adalah pria yang hangat ia juga pintar sehingga cepat dipromosikan hanya satu kekurangan darinya yaitu dia sudah menikah suatu hari saat para staf kantor sedang minum-minum bersama disana Ara mencoba untuk menuangkan minuman kepada Jihoon tapi lagi-lagi Jihoon menolaknya lalu Momi memberi masukan kepada Ara jika sebenarnya Jihoon tidak menyukai jika seorang wanita menuangkan minuman kepada pria hal tersebut bisa dianggap sebagai pelecehan terhadap wanita ketika itu para staf pria juga sedang dihebohkan dengan sebuah platform live streaming yang sangat digandrungi oleh para anak muda karena disana mereka akan mendapatkan saweran dari para viewersnya dan akan sangat menguntungkan bagi para jogi host streamer tersebut salah satunya yang paling trending dan banyak dicari oleh warganet adalah sebuah akun yang mengatasnamakan Max Girl banyak para pria yang menyukai tayangan tersebut berbeda dengan para wanita yang menganggap bahwa hal tersebut adalah tindakan tidak normal tidak layak dicontoh dipandang sebelah mata kaki dan dianggap sangat rendahan sontak hal tersebut membuat Momi kaget setelah mendengarnya karena seseorang dengan pungguna Max Girl itu adalah dirinya kemudian ketika mereka selesai minum-minum semua orang akan pergi lagi ke ronde kedua dan mengajak semuanya untuk melanjutkan kesenangan mereka namun Jihoon pamit pergi karena istrinya sedang menunggu begitu pun juga dengan Momi yang akan pulang ke rumahnya melihat sang bos menaiki sebuah taksi yang kebetulan searah dengan tempat tinggalnya Momi lantas menawarkan diri untuk bisa pulang bareng dengannya saat di dalam taksi itulah tiba-tiba sang istri menelpon Jihoon dan menanyakannya sedang bersama dengan siapa Jihoon sempat melirik Momi sebentar lalu berkata jika ia sedang sendirian Momi merasa bingung apa maksud dari perkataan Jihoon tadi apakah mungkin dia tidak enak dengan istrinya karena mereka sedang berduaan ataukah menjaga kerahasiaan kedekatan mereka sebagai bos dan pegawainya sehingga saat Momi sedang live di channelnya ia menceritakan kejadian itulah kepada seluruh pengunjungnya sembari menanyakan apa maksud dari si pria tersebut banyak dari mereka yang menganggap itu hal yang biasa karena mungkin bosnya tidak enak dengan istrinya namun berbeda dengan penggemar beratnya pemilik akun anonim dengan username dulu tampan atau singkat saja menjadi dupan ia selalu menyemangati Momi dan menganggap Momi adalah idolanya meskipun hatinya teriris dan akan tergores jikalau mengetahui Momi berkencan dengan bosnya suatu hari Momi melihat Arah sedang dimarah habis-habisan oleh Jihoon karena Arah sempat salah membuat laporan Momi mencoba menyemangati Arah agar ia tidak patah semangat Momi tahu jika kepala tim mereka orangnya sebenarnya sangatlah perhatian ketika saat pulang bekerja Momi terlupakan pada kartu kereta miliknya sehingga ia kembali ke kantornya untuk mencarinya namun ia melihat hal yang sangat mengejutkan untuknya yakni mendengar dan mengetahui jika Arah dan Jihoon ternyata memadukasi dan berselingkuh di belakang mereka yang mana rupanya selama ini mereka hanya berpura-pura saja dan hanya bersandiwara saja agar tidak ketahuan oleh para staff lainnya dari situlah akhirnya Momi sadar dan bisa bilang bahwa semua pria sama saja ia begitu frustasi dan merasa cintanya telah gagal padahal belum juga dimulai ia merasa sangat hancur karena sempat mengira bahwa Jihoon itu menyukainya ia pun lantas mabuk-mabukan yang tanpa disadari olehnya ia livestream seperti biasanya sembari menari-nari sehingga membuatnya melepas seluruh pakaian yang dikenakannya akibat dari tindakan tak senonoh itulah akunya pun ditangguhkan karena melanggar peraturan meski beberapa penggemarnya memperingatkan lewat komentar Momi yang baru sadar dari tidurnya pun tidaklah bisa apa-apa ketika mengetahui hal tersebut Momi lantas menyalahkan Ara menurutnya jika saja wanita penggoda itu tidak ada pasti semua ini tidak akan terjadi ia lalu menyebarkan perselingkuhan Jihoon dan Ara kepada teman-teman sekantornya dan kemudian tersebarlah ke seluruh penjuru kantor jika Ara selama ini menggoda Jihoon padahal Jihoon sudah berumah tangga mereka bicara dari mulut ke mulut akibatnya banyak yang berspekulasi macam-macam bahkan ada yang mengira saat ini Ara tengah hamil karena terlihat perutnya yang membuncit karena gosip sudah menyebar sangatlah begitu cepat akhirnya Jihoon pun mengundurkan diri dari kantor dan Ara dipindahkan ke cabang yang lain Momi sangat merasa bersalah kepada sang bos lantas tidaklah sengaja ia menemui sang bos yang saat itu terlihat sangat depresi dan menjadikan mabuk-mabukan sebagai penenang dari berbagai rumor yang beredar ketika itulah Momi merasa empati dan bermaksud mengantarnya pulang ke rumah sang bos namun karena tidak tahu di mana rumahnya Momi lantas membawanya ke salah satu tempat penginapan terdekat oleh karena momen yang sangat pas dan cuaca yang lagi hujan pun sangat mendukung seharusnya Momi tidak melakukan hal ini dan justru itulah ia malah tertidur di samping sang bos saat pagi harinya Jihoon terkejut melihat wajah Momi yang mengapa bisa ada di sampingnya ia kemudian dengan segera langsung pergi meninggalkannya yang masih tertidur lelap dan kemudian semenjak saat itu Momi tidak pernah melihat Jihoon lagi singkat cerita saat bekerja Momi mendapatkan sebuah pesan email dari seseorang yang entah siapa ujuk-ujuk mengirim foto Momi yang tanpa busana dan mengapa bisa dengan jelas sekali mengatakan jika orang itu tahu bahwa Momi adalah Mesh Girl Momi benar-benar takut sekali jikalau pada saat live kemarin ia lebih malu menampilkan wajah aslinya di depan kamera dibandingkan dengan bentuk tubuhnya yang tersebar ke internet ia lantas pulang ke rumah dengan perasaan was-was takut kalau-kalau di jalan ada orang lain yang sadar jika dirinya adalah Mesh Girl bahkan sempat menuduh seorang pria yang tidak tahu apa-apa katanya menyentuh bokongnya oleh karena hal tersebut Momi sangat lemah sekali padanya dan memaksanya untuk turun dan menjelaskan hal ini di kantor polisi di saat itulah kronologi kejadian yang tidak begitu jelas sang pria tidak merasa menyentuhnya bahkan sempat mengejeknya mana mungkin dia menyentuhnya apalagi tahu kalau orang yang disentuhnya itu tidaklah cantik oleh karena perkatanya itulah Momi kembali marah padanya dan menyerangnya namun karena tidak adanya bukti atas aduan tersebut polisi di sana meminta mereka untuk segera berdamai dan pulang saja karena hari sudah mulai larut malam sekarang ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan apalagi saat ini akunnya masih ditangguhkan ketika itulah Momi hanya bisa membuka forum chat saja dan kebetulan ada sebuah akun dengan username dulu tampan atau si Dupan tadi yang masih tetap stay online dan menunggunya untuk siaran kembali disitulah tercetuh sebuah pikiran Momi untuk mengajak Dupan mengobrol dengannya dan tanpa Momi ketahui ternyata si pemilik akun Dupan ini adalah seorang pria yang ternyata salah satu karyawan di kantor tempatnya bekerja cerita beralih pada sudut pandang seorang pria anonim dengan username Dupan atau dulu tampan yang tidak seperti julukan yang dibuatnya pria ini memiliki nama Joe Onam atau kita sebut saja dia Namju semasa kecil dia adalah anak yang kerap sekali dibully tidak ada teman-temannya yang mau bermain dengannya bahkan tidak ada yang mau mendengarkannya terkecuali pada seorang karakter dua dimensi hayalannya yang biasa ia ajak bicara dengan melakukan praktek peregangan otot atau bahasa ilmiahnya disebut dengan ngalocok hari-harinya sebagai pegawai kantoran biasa yang juga usianya tidak lagi muda Namju banyak mengoleksi barang-barang pemuas nafsunya belaka dan dapat dikonotasikan sebagai pria wibu no lab tidak bersosialisasi dan cabul menjadi pilihan utamanya menentukan jalan hidupnya padahal sang ibu selalu menelponnya untuk sekedar menanyakan kabarnya saja bila perlu sesekali menengoknya namun Namju selalu menolak ibunya entah karena alasan apa di kantor yang sama dengan momi bekerja menjadikan dirinya sebagai pria yang sangat berbeda sekali ia tampak menyukai momi bukan karena wajahnya melainkan karena bentuk tubuhnya dan terlebih lagi pada tangannya momi yang dengan menambahkan warna kutek baru pada kukunya itu menjadikannya sebuah asumsi dari Namju bahwa wanita yang disebut-sebut dengan Max Girl adalah momi karena memiliki sebuah tanda tayelat yang sama pada kedua lengannya saat itulah Namju menganggap bahwa momi adalah wanita yang sangat istimewa memajang foto-foto Max Girl pada dinding kamarnya bahkan menyimpan banyaknya koleksi album foto Max Girl di galeri komputernya hatinya berbicara bahwa ia menyukainya ingin berkata dan mengungkapkan isi hati yang terdalamnya kepada momi akan tetapi terhalang pada rasa takut dan malunya ketika ia melihatnya pada malam yang sama ketika momi kembali ke kantornya untuk mengambil barang yang dicari disitulah ada pun Namju yang mengikutinya dari belakang mengetahui pula bahwa ia melihat sang bos dan arah sedang bercocok tanam ia pun dengan senang tertawa puas karena momi tidak akan mungkin bisa bersama dengan pak bos tepat di momen ia menonton live terakhir momi sebelum dibanet akunnya Namju teramat sangat kesal sekali ia tidak menginginkan jika ada orang lain yang bisa melihat bentuk tubuhnya dalam bayangannya Namju menyatakan perasaannya pada momi yang disitulah ia mendapatkan ciuman manis serta kecupan yang sangat hangat darinya namun yang terjadi adalah Namju hanya bisa memperhatikan momi dibalik layar ia hanya bisa mengaguminya saja tanpa bisa dengan mudah dekat dengan momi pada momen itulah ketika mereka sedang mengobrol melalui forum chat antara host dan viewers saat itu momi merasa bahwa pria dengan akun anonim dupanlah satu-satunya teman mengobrolnya ia ingin sekali bertemu dengannya namun terhalang karena rasa malu mempunyai wajah yang seperti saat ini akan tetapi Namjubukanlah pria yang seperti itu dia berkata akan sangat bisa menerimanya karena sudah mengetahui siapakah sosok dibalik akun Mesh Girl tersebut namun momi merasa bahwa perkatanya tadi hanyalah omong kosong belaka dan ia menyudahi sesi mengobrolnya dengan melanjutkan akan pertemuannya bersama dengan pria lain ketika itulah momi berpikir bahwa ini akan baik-baik saja ia mungkin akan bertemu dengan penggemar berat lainnya untuk pertama kalinya dan inilah sosok pria dengan sebutan username si Big Su Tampan atau mungkin kita sebut saja dia Ujang Ujang mengajaknya makan bersama dan memintanya untuk mengobrol santai sembari momi membuka maskernya pada awalnya momi tidak mau membuka maskernya tersebut namun dirasa bahwa ini akan baik-baik saja akhirnya ia pun membuka kacamatanya dan juga maskernya Ujang tidak menjudge atau mengejeknya ia justru memuji momi dan mengatakan bahwa ini adalah wajah yang cantik alami real seperti embun pagi pada daun kangkung disitulah suasana menjadi cair momi merasa sangat senang jika ada seorang penggemar tampan yang bisa menerimanya kemudian momi izin sebentar pergi ke toilet disitulah sebuah fakta yang sebenarnya siapa si Ujang ini tidak seperti apa yang dikatakannya buktinya Ujang dengan akun anonimnya mengejek dan menjejekkan Mask Girl pada status yang diposting di akun sosmednya yang tidak hanya itu saja karena menyayangkan jika bertemu idola namun tidak seperti ekspektasinya dan dengan bodohnya dia mengatakan akan mengajak momi ke sebuah penginapan untuk diajak mengobrol santai bersama berikutkan alamat dimana tempat yang mereka akan tuju Namjoo yang sangat penasaran dan tahu bahwa ini sangatlah membayakan untuk momi lantas ia mencoba menghubunginya berkali-kali namun tidaklah mendapatkan jawaban darinya meski hasrat lebih besar dibandingkan kondisi keuangannya Ujang rela mengeluarkan uangnya yang banyak demi bisa menginap di tempat ini semalam karena tidak bisa sewa per jam sebelum itu ia memberikan kunci kamarnya dan meminta momi untuk menunggu di sana dikarenakan ia akan keluar untuk membeli minuman agar menyelamatkan momi dari hal-hal yang tidak diinginkan Namjoo pun segera pergi ke tempat dimana Ujang memposting lokasi detail yang ia tunjukkan di sosmednya tepat disitulah Ujang berpapasan dengan Namjoo namun dikarenakan tidak saling tahu satu sama lainnya dan Namjoo yang entah kemana karena dia tidak tahu jika tempat penginapan mereka dekat dari situ alhasil ia hanya bisa terus mencoba menghubungi momi dari kejauhan setelah kembali Ujang ingin mengajak momi mengobrol santai sembari minum-minuman dengannya akan tetapi perasaan momi sudah tidak enak dari awal ia sempat menolaknya dan berpikir akan pergi dari tempat ini namun si beleguk Ujang mencoba merayunya yang lagi-lagi momi tetap menolaknya sehingga Ujang melontarkan perkataan yang sangat kasar kepadanya yang mana dia berkata kalau wajah tidak cantik sih gak usah belagu yang gak usah sok jual mahal bilang aja gak mau dari awal dan hanya membuang-buang duit gue aja hal itu pun membuat momi merasa sakit hati dan mengembalikan semua biaya untuk menyewa tempat penginapan tersebut akan tetapi cacemakian dari mulut sampah Ujang tetap berlanjut membuat amarah kekeselan momi pun muncul dan mengajaknya untuk bergelut sehingga pada akhirnya mereka pun terpental sampai menabrakan tubuh mereka pada sebuah meja wastafel yang mengejutkannya adalah momi masihlah terselamatkan sementara si Ujang sudah terbaring di lantai dengan kepalanya yang bocor dipenuhi oleh darah yang berceceran kejadian tersebut membuat momi sangatlah traumatik dan ketakutan sekali tepat setelah Namju menelponnya dan menghimbau bahwa ada orang yang sangat bahaya sekali sedang bersama dengannya tahu akan hal itu momi meminta Namju untuk datang ke kamarnya disitulah mereka pun bingung bersama harus diapakan tubuh si Ujang ini yang dikiranya sudah mati pada awalnya momi ingin menghubungi polisi untuk menangani kasus tersebut ya paling-paling mereka di penjara selama beberapa tahun namun atas perasaan yang sangat mendalam sekali Namju berkata jangan dia tidak ingin melihat wanita yang dicintainya merasakan dinginnya Ubin penjara untuk mengatasi hal ini lantas ia akan bertanggung jawab dan memikirkan bagaimana cara menyingkirkan si Ujang yang dikiranya telah mati setelah begitu momi pun kembali ke rumahnya sambil berendam di bathtub kamar mandinya sementara Namju memutuskan memilih untuk menyayat-nyayat tubuhnya si Ujang dan akan dimasukkan pada koper yang dibawa olehnya namun nyatanya si Ujang masihlah hidup refleks karena terkejut jika Ujang akan terbangun berikut dengan sebilah pisau yang dipegang olehnya dan dengan sadisnya justru Namju membunuhnya saat itu juga setelah itulah momi terbangun dari mimpi buruknya sembari memandangi wajahnya yang dengan perlahan mulai meleleh entah karena apa maksudnya hanya Pak sutradaralah yang tahu dari kejadian tersebut Namju masih masuk kerja seperti biasanya tidak dengan momi yang pergi entah kemana diketahui bahwa saat itu dia telah mengundurkan diri dari pekerjaannya tak ingin kelewatan pada sesuatu hal yang terjadi pada momi Namju berusaha mencari tahu tentangnya dari mana alamat tempat tinggalnya untuk mengembalikan barang-barang miliknya yang ketinggalan di kantor setelah mengetahui hal tersebut Namju pun segera menuju ke sana dan mengetok-getok pintu apartemennya namun saat itu dia tidak mendapati adanya pergerakan dari dalam apartemen tersebut ketika kembali ke rumahnya Namju melihat live stream terakhir dari Mask Girl yang akunya sudah mulai bisa siaran kembali tahu jika momi ada di rumahnya ia pun lagi-lagi bergegas ke sana untuk mencari dirinya disitulah akhirnya momi keluar dengan topeng dan wik yang masih dipakainya dengan begitulah momi mengizinkannya Namju untuk masuk ke dalam rumahnya disinilah Namju seolah berkata untuk melupakan kejadian yang kemarin dan anggap saja tidak terjadi apa-apa disitu pula lah akhirnya momi mengetahui bahwa akun anonim dengan sebutan dupan itulah si Namju ini ia sangat menyayangkan mengapa Namju melakukan hal konyol seperti itu dengan mengirimkan foto-fotonya yang tanpa busana hal aneh pula dikarenakan dari mana Namju tahu kalau ia sedang bertemu dengan si ujang kemarin Namju pun mengatakan ia merasa cemburu ketika melihatnya sedang bersama dengan sang bos di penginapan kemarin baru kali ini dia bisa merasakan perasaan yang teramat mendalam pada manusia jika sebelumnya hanya terhadap animasi dua dimensi sembari menertawakan apa alasannya tersebut momi bilang bahwa memang benar apa yang dikatakan olehnya untuk melupakan kejadian yang kemarin dan anggap saja tidak terjadi apa-apa momi akan melakukannya dan dia akan menghapus kenangannya sebagai momi dan berpikir akan memulai semuanya dari awal lagi untuk terakhir kalinya momi menanyakan apa yang Namju mau darinya dan dia seperti pada pria-pria yang lainnya yang Namju inginkan hanyalah bisa bersamanya dan bisa menumpakinya seperti apa yang diharapkan oleh para pria di luar sana momi tampak berpasrah dengan apa yang akan dilakukannya sembari memandangi wajahnya Namju merasa ada yang aneh pada wajah di balik topengnya tersebut hingga ketika ia membukanya diketahuilah bahwa momi telah melakukan oplas atau operasi plastik pada wajahnya yang pada akhirnya Namju pun dibunuh olehnya karena menganggap bahwa semua pria sama saja hei saya tidak ya Namju adalah seorang putra sematawayang dari seorang ibu yang bernama Kim Kyungja ia adalah seorang ibu tunggal yang dulu pernah menikah dengan seorang pria penipu yakni ayahnya si Namju itu sendiri semenjak percerai ibu Kim bekerja serabutan untuk membesarkan sang anak seorang diri tapi ternyata membesarkan seorang anak itu saja tidaklah mudah ketika Namju masih kecil ia sering menghilangkan barang-barang yang ibunya belikan dan ketika pulang sekolah badannya selalu memar namun Namju tidaklah pernah bilang apa-apa ia selalu melihat putranya belajar dengan sangat rajin yang ternyata sebenarnya yang Namju baca adalah buku komik dewasa akan tetapi ketika Namju telah dewasa ia lebih memilih untuk pergi dari rumahnya dan meninggalkan ibunya seorang diri semenjak keluar dari rumahnya ia tidak pernah memperbolehkan ibunya masuk ke rumahnya meskipun ibunya hanyalah mengantarkan makanan saja Namju jarang berkomunikasi dengan ibunya dan tiba-tiba ia tidak adanya kabar ibunya lalu memaksa masuk ke rumahnya Namju dengan bantuan dari pihak kepolisian disitulah tercium bau busuk yang langsung menjebar saat rumah itu dibuka disana ibuki melihat semua barang tidak senonoh milik putranya tidak hanya itu saja mereka semua dikejutkan dengan penemuan mayat di dalam kantong plastik yang ketika itu ibuki mengira bahwa itu adalah mayat dari putranya namun menurut pihak forensik itu bukanlah mayatnya Namju melainkan sesosok pria yang lainnya yang kita tahu itu adalah si Ujang polisi lantas mencurigai jika Namju adalah pelaku pembunuhan tersebut dan menjadikannya sebagai tersangka semua rekan kerja dari Namju diintrogasi untuk diberikan beberapa pertanyaan mengenainya yang kemudian polisi menyimpulkan jika atas menghilangnya Namju itulah ada kaitannya dengan kepergiannya si Momi polisi lalu mendatangi apartemen tempat tinggalnya Momi yang sudah bersih karena diketahui Momi sudah pergi dari sana menurut sang pemilik rumah Momi tidak pernah membawa seorang pria pun ke apartemennya dan ia tidaklah mungkin memiliki sebuah hubungan dengan pria yang bernama Namju polisi pun juga pergi ke rumah ibunya Momi namun apalah daya sang ibu yang sudah tidak peduli lagi dengan anaknya itu pun tidak pernah menjawab dan polisi pun tidak pernah berhasil mendapatkan info apapun dari sana peristiwa ini menjadi berita besar di Korea dimana Namju adalah pelaku yang menyimpang selain membunuh dia juga memiliki fantasi seksual yang sangatlah aneh ibu Kim yang tidak terima jika putranya diberitakan seperti itu lantas ia memutuskan untuk mencari putranya seorang diri iya lalu meminta seorang teknisi komputer untuk membuka komputernya Namju yang ketika telah berhasil dibuka itulah ibu Kim tidak mengerti bagaimana cara mengetik memindahkan Maus dan lain-lainnya oleh karena itulah ia berinisiatif untuk belajar khusus komputer demi bisa mengerti bagaimana cara ia mengoperasikan komputer tersebut setelah berhasil dan mengerti cara menggunakannya disitulah ibu Kim menemukan sebuah info tentang Mesh Girl yang mana ia akan mencari tahu info tentangnya dan pada forum website yang disebut dengan pencipta Mesh Girl disitulah banyak dari orang-orang yang sudah mengetahui sosoknya yang mengarahkan kepada Momi yakni rekan kerja putranya sekarang hanya ada satu tujuan ibu Kim yaitu mencari putranya lewat Mesh Girl ia harus mencari tahu dimana Mesh Girl alias Momi berada setelah mengambil seluruh isi tabungannya yang entah untuk apa ia kemudian melanjutkan pencariannya dengan bertanya pada seseorang yang disebut dengan pecinta Mesh Girl ternyata bukan hanya dirinya sebuah akun anonim lain yang memiliki username beruang juga mencari sosok Mesh Girl dari sana ibu Kim mendapatkan info tentang wanita yang mirip sekali dengannya yang diyakini bahwa ketika melihat seorang wanita yang suka menari di depan sebuah market shop meski tariannya terlihat mirip namun wajahnya sangatlah berbeda mereka menduga Mesh Girl sudah menjalani operasi plastik dan lalu mimpi buruk pun akhirnya menjadi kenyataan dimana kepolisian akhirnya menemukan jasad Nam Ju putranya ibu Kim sangat begitu histeris melihat jasad putra semata wayangnya ia yakin ini adalah perbuatan Mesh Girl dan ia akan segera mencari keberadaannya lewat seorang peramal yang sudah diakui kehebatannya ibu Kim mendapatkan info jika wanita Mesh Girl ada di daerah bernama Gang Cheon yakni adalah sebuah daerah dekat dengan video sang wanita yang sedang menari di depan market shop tersebut ibu Kim sempat mendatangi alamat rumah ibunya Mami disana ia meminta pertanggung jawaban darinya atas kematian anaknya yang diyakini disebabkan oleh Mami namun seperti yang sudah dibilang jika ibunya Mami sudah tidak peduli lagi dengan kelakuan anaknya di luar sana setelah begitu lantas ibu Kim mendatangi market shop tersebut dan menanyakan tentang wanita itulah kepada beberapa pegawai disana akan tetapi ternyata mereka tidak tahu apa-apa dan tidak mengenal pada wanita tersebut ibu Kim sempat menyerah namun keberuntungan masih berpihak padanya dimana saat ia ingin membeli jajanan di pinggir jalan disitulah tiba-tiba ia melihat sesosok wanita yang mirip sekali dengan yang ada pada gambar tersebut menurutnya tidaklah salah lagi jika wanita cantik yang juga membeli jajanan itu adalah Mami alias Smash Girl wanita yang selama ini dicari olehnya ia lalu mengikuti kemana wanita itu pergi yang mana ternyata wanita itu bekerja di sebuah klub dan ketika itulah ibu Kim tidak diizinkan masuk ke dalam sana meski ia sempat berpura-pura menjadi sebagai ibu dari wanita tersebut beberapa lama ibu Kim menunggu wanita itu keluar dari klub tersebut dan setelah keluar itulah ibu Kim lalu mengikuti wanita itu sampai pada gang dimana tempat ia tinggal keesokan harinya ketika wanita itu keluar dari rumahnya dan pergi ke salon ibu Kim yang sudah berada di luar sejak semalam pun mengikutinya sampai di sana pandangan ibu Kim terus terarah mengikuti gerak-gerik yang dilakukan oleh wanita tersebut melihat jika wanita itu memakai sebuah kalung yang sangat mirip sekali dengan kalung yang pernah dipakai juga oleh si Smash Girl tidak salah lagi wanita ini diakini adalah Mami seorang wanita penggoda yang telah membunuh putranya ibu Kim lantas menyewa sebuah mobil taksi yang akan dia pakai khusus untuk menjemput Mami kemudian membeli sebuah senjata api ilegal pada seorang pemasok senjata lokal yang ia cari lewat internet tidak peduli berapapun harganya ibu Kim akan menggunakannya untuk belaskan dedamnya kepada Mami dan akan membunuhnya pada malam saat Mami keluar dari klub tersebut ibu Kim sengaja mengosongkan taksinya hanya untuk wanita itu dan benar tidak lama kemudian wanita yang ia duga dengan Mami pun masuk ke dalam taksinya lantas ibu Kim melancarkan aksinya yang diawali dengan menyetrum wanita itu dan membawanya ke gudang kosong tua di tengah-tengah hutan saat sadar wanita itu pun merasa sangat teramat ketakutan dibuatnya dan tidak tahu mengapa bisa ada seorang wanita tua tega melakukan ini kepadanya ibu Kim lalu memperlihatkan foto Namjoo anaknya akan tetapi wanita itu tidaklah tahu apa-apa dan tidak mengenali siapa itu si Namjoo ibu Kim sangat dibuat benar-benar kesal menurutnya wanita yang ia kira adalah Mami itu hanyalah berpura-pura saja lantas ia memasangkan sebuah topeng ke wajahnya yang dimana sebenarnya si wanita tersebut mengaku bernama Kim Chun Ae agar lebih mudah menyebutnya mari kita panggil saja dia Yani namun ibu Kim tidaklah peduli lagi karena ia yakin jikalau Yani sebenarnya adalah Mami dan ia haruslah mati di tangannya Yani berkali-kali bilang jika dirinya bukanlah Mami yang dimaksud olehnya namun ibu Kim sudah tidak peduli lagi bagaimana bisa seseorang berbohong padahal ia memakai kalung yang sama dengan yang dipakainya pada fotonya si Mask Girl Yani lantas tertawa setelah melihat kalungnya yang sama dengan yang ada pada di foto tersebut ibu Kim pun bingung mengapa wanita itu malah tertawa Yani lalu berkata sepertinya ia tahu siapa sosok dibalik Mask Girl sebenarnya seorang wanita yang bernama Kim Mami cerita berlanjut pada sudut pandang Yani dari sinilah titik awal mulanya bagaimana ia bisa mengenal sosok Mami semua ini berawal ketika saatnya ini pindah ke sekolah yang sama dengan cinta pertamanya yang bernama Boyung murid tampan yang kabarnya akan debut sebagai Idol semasa sekolah Yani mengambil kerjaan sampingan sebagai kasir toko disitulah tak sengaja ia bertemu lagi dengan Boyung yang selalu dari situlah mereka akhirnya menjadi sangat dekat suatu hari Yani diundang di pesta ulang tahunnya Boyung dan disana Boyung bertinggal seolah Yani adalah wanita spesial baginya padahal sebenarnya Boyung memiliki niat lain dan dengan itulah ia membisikkan padanya adakah uang seratus? oleh karena Yani adalah sosok wanita yang bodoh ia berpikir jikalau suatu saat Boyung akan mengganti uangnya tersebut ketika kemungkinan ia sudah menjadi seorang Idol nantinya dua tahun telah berlalu dan sekarang Boyung sudah debut sebagai artis K-pop terkenal namun sayang Boyung tidak lagi menemuinya dan lupa akan membayar hutang-hutangnya Yani tidak akan pernah lupa dengan cinta pertamanya tersebut meski ia sempat memberikan selamat padanya lewat SMS namun sudah sebulan berlalu dan pesan tersebut tak kunjung mendapatkan balasan darinya suatu hari saat Yani datang ke asramanya Boyung tidak sengaja ia malah mendengar kata-kata kurang mengenakan untuknya dari Boyung di saat temannya menanyakan siapakah si wanita yang selalu memanggil-menggil namanya tadi siang nah si Boyung itu teringat kalau dia adalah Yani yang tidak lain dan tidak bukan hanyalah mantan teman sekelasnya dahulu yang tidak lebih hanyalah sebagai ATM berjalan untuknya mendengar perkataan itulah Yani pun menangis dan tidak tinggal diam saja semenjak ia mendengar hal tersebut Yani mendatangi warnanya terdekat untuk mengirimkan ke sosial media tentang siapakah sosok si Boyung ini ia mengatakan pada postingan penggemarnya jika Boyung adalah anak remaja nakal yang suka mabuk-mabukan, merokok, berandalan, suka memeras susu orang dan uangnya setelah beberapa tahun berlalu alhasil karir Boyung langsung anjlok sementara Yani memilih untuk melakukan operasi plastik dan memulai hidupnya yang baru namun apa yang ada di pikiran Yani saat itu ketika ia sedang menari itulah melihat keberadaan si Boyung yang berpenampilan sangatlah sederhana sekali Yani pun merasa kasihan karena karirnya Boyung itu hancur dan ia menjadi gelandangan akibatnya ia pun tidak punya pekerjaan lain oleh karena rasa kasihan dan cintanya yang lebih besar dibandingkan jalan fikir ke depannya Yani lantas akan menampung Boyung di rumahnya namun dengan satu syarat Boyung harus mencari pekerjaan yang tetap dikarenakan mengurus satu orang dewasa perlu uang yang banyak sembari menunggunya untuk mendapatkan pekerjaan yang baru Yani lantas bekerja di sebuah klub di sana ia terkenal karena keahliannya dalam menari dan juga menyanyi ia juga punya beberapa banyak pelanggan VIV lalu dua bulan kemudian ada seorang anak baru yang bekerja di klub yang sama dan itu adalah Momi yakni dengan tampilan barunya yang sangatlah cantik sekali Yani merasa sangat cemburu mengingat dalam sekejap Momi bisa mengambil semua jobnya dan menjadi nomor satu di klub tersebut bahkan mereka sempat berkelahi karena Yani tidaklah senang jikalau Momi mengambil semua pelanggan VIVnya namun bukannya dibela karena ia adalah pegawai yang lama sang bos justru malah menyalahkannya pada saat Yani melihat kalung Momi yang terjatuh ia pun lantas mengambilnya tanpa Momi tahu dan memakainya sampai sekarang awalnya ibu Kim tidak percaya tapi setelah Yani berkata jika bentuk tubuhnya adalah palsu tidak seperti milik Momi yang bisa dipastikan asli tanpa pengawet akhirnya ia mencoba untuk mempercayainya asalkan Yani bisa membantunya menemukan dimana keberadanya si Momi disitulah Yani berjanji akan mencari informasi tentang Momi kepada ibu Kim saat mereka berpisah Yani pergi ke suatu tempat yang ternyata ia menemui temannya yakni si Momi semua yang ia ceritakan kepada wanita gila tadi itu adalah semuanya bohong kuali memang benar Momi juga bekerja di klub yang sama tapi Momi bukanlah saingannya Yani justru akan dengan kehadirannya Momi membuat Yani berasa jika Momi adalah belahan jiwanya mereka selalu menari dan bernyanyi dengan sangatlah kompak mereka bagaikan saudara kembar dan mereka berdua mempunyai keinginan yang sama yaitu menjadi wanita yang cantik setelah mereka dilukai dan mereka sama-sama ingin terlahir kembali di dunia yang berbeda persahabatan mereka berdua semakin kuat saat Momi memberikan kalung miliknya kepada Yani dan pada suatu hari Momi jatuh sakit entah sakit apa yang dideritanya akan tetapi ia tidak mau ke rumah sakit dikarenakan Momi takut bertemu dengan orang-orang oleh karenanya ia pernah membunuh seseorang disana akhirnya Momi menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya dan semenjak saat itu Yani berniat untuk melindungi sahabatnya ketika Yani pulang ke rumahnya ia memutuskan untuk mengusir Buyung pergi dari rumahnya karena semakin lama ternyata Buyung malah semakin keenakan dengan tinggal gratis dan tidak mau mencari pekerjaan sialnya Buyung yang tidak punya rasa malu itu pun justru tidak mau pergi meninggalkan rumah ini ia kemudian menghajar Yani oleh karenanya Buyung pun sudah mengetahui jika seseorang yang menghancurkan karir keartisannya itu adalah Yani ia bisa mengetahui input tersebut dikarenakan sering memakai komputernya Yani dan melihat akun anonim yang dipakai olehnya beberapa tahun yang lalu beralih pada Momi yang saat itu pergi keluar untuk mencari makanan ketika itulah ia bertemu dengan seorang murid SMA yang bisa mengenali Momi sebagai Mask Girl dan murid itu pun mengaku jika ia adalah seorang pemilik akun dengan username Bruang Momi tidak bisa mengakuinya kalau dia adalah Mask Girl dan pada saat itu Momi justru mual-mual dan berlalu pergi ketika pemuda itu mengikutinya lah ia kemudian menyuruh murid SMA itu untuk pergi saja atau tidak ia bisa saja akan membunuhnya Yani lalu melarikan diri dari Buyung dan pergi ke rumahnya Momi merasa tidak tahan jika ia harus hidup tersiksa seperti ini oleh karena itulah mereka berencana untuk berlari bersama entah kemana namun yang jelas mereka akan bersama akan tetapi Yani harus kembali ke rumahnya untuk mengambil beberapa uang dan juga barangnya sembari mengedap-ngedap secara perlahan tiba-tiba saja Buyung yang sedang tertidur itulah justru terbangun ia merasa curiga dengan Yani yang mengapa dengan malam-malam begini ingin pergi bahkan membawa anjingnya dan juga tas mahalnya Yani tidak bisa membohonginya dengan begitulah ia kembali menghajar Yani saat itu Momi pun datang membantunya ia berusaha menghajar si Buyung lalu kemudian mengambil tali yang Buyung gunakan sebelumnya kemudian mengikat tali tersebut ke lehernya Buyung Yani pun membantu menarik tali tersebut dan pada akhirnya Buyung tewas saat itu juga Sayangnya aksi pelatihan mereka berdua diketahui oleh Ibu Kim yang sudah tahu dari pemuda SMA sebelumnya jika warita yang mereka kira adalah Mesh Girl berteman dengan Mesh Girl yang aslinya Ibu Kim lancas mengikuti mereka berdua yang kemanakah mereka akan pergi selama di perjalanan Momi berkata jika sepertinya ia sedang hamil yang entah siapakah bapaknya namun bisa diyakini bahwa itu adalah hasil keringat dari Namjoo sebelumnya ia tidak akan menggugurkan kandungannya dan akan melahirkan anaknya meskipun sulit Momi yakin pasti akan ada jalannya mereka sampai pada sebuah pinggiran sungai untuk membuang mayatnya si Buyung akan tetapi pada saat itu mereka justru kepergok oleh Ibu Kim yang sudah menunggu momen saat ia bertemu dengan pembunuh putranya awalnya Mobi dan Yanni Yanni berniat untuk langsung menyerang Ibu Kim akan tetapi wanita tua itulah langsung menembakkan senapan yang selama ini ia pegang kiranya tembakan tersebut terkena pada Momi namun rupanya peluru meleset dan justru mengenai Yanni disitulah Ibu Kim tak peduli lagi siapa yang akan mati dan akan mengarahkan senapannya pada Momi juga mereka pun langsung berkelahi oleh karena tubuh Momi yang masihlah lemah dikarenakan ia sedang sakit dan hampir tidak bisa menahan kekuatan Ibu Kim yang saat itu mencekiknya dengan senapannya tiba-tiba sajalah Yanni pun bangkit dan mengarahkan batu ke kepalanya Ibu Kim setelah itu tubuh Yanni pun menjadi lemah tidaklah berdaya dan tanpa mengatakan sepatah kata pun Yanni juga kehilangan nyawanya untuk mengakhiri ini semua Momi menenggelamkan Ibu Kim bersama dengan mobilnya entah bagaimana nasib tubuh si Yanni Momi pun lalu pergi dari sana meninggalkan mereka semuanya dua tahun kemudian setelah lika-liku perjalanan kriminal yang Momi lakukan akhirnya ia pun menyerahkan dirinya kepada polisi dan saat itulah dia merasa bahwa dirinya memang harus mengubur cita-citanya sedalam mungkin penyerahan diri Momi itu pun menggemparkan halayak ramai apalagi ia mengakui semua tuduhan pembunuhan tersebut oleh karenanya kejahatan Momi dianggap serius dan ia dijatuhi hukuman penjara sumur hidup setahun sebelumnya Momi melahirkan seorang anak bayi perempuan yang ia beri nama seperti namanya yakni Kim Mimo Momi kembali mendatangi rumah ibunya untuk menitipkan anak tersebut kepadanya karena ia ingin pergi ke luar negeri dan memperbaiki hidupnya katanya pada awalnya sang ibu tidak bisa menerima anak tersebut mengapa ujuk-ujuk Momi datang membawa bayi yang entah siapa bapaknya itu sebab rasa cinta dan kasih sayang yang masih terasa terhadap putri satu-satunya dengan begitulah sang ibu pun mau menerima anak tersebut dan merawatnya selama beberapa tahun Kim Mimo tumbuh menjadi anak yang manis cantik dan mirip seperti ibunya ia tidak menyukai masakan neneknya kecuali jajanan yang bernama Tokpoki yang dijual oleh sang nenek tua di depan sekolahnya namun dikarenakan dia adalah anak dari seorang pemudu berantai Mesh Girl banyak dari teman-temannya yang menjauhinya Mimo pun akhirnya menceritahu lewat internet tentang Mesh Girl dan seperti apakah sosok ibunya karena sang nenek tidak pernah memberitahukan apapun tentangnya dalam bayangannya sosok Mesh Girl adalah seseorang dengan topeng yang keren berbeda dengan sang nenek yang melihat bahwa ia adalah anak yang aneh disitulah sang nenek lantas mengusirnya dari rumah dan tidak sanggup harus mengurus anak aneh seperti ibunya tersebut selama beberapa jam Mimo tidak pergi kemanapun sehingga sang nenek yang kasihan pun kembali untuk membawanya ke dalam rumah dan rumor yang awalnya meredup ini disebar oleh teman dekatnya hal itu membuat Mimo marah sehingga kemudian ia mendatangi teman dekatnya itu di taman bermain dan mendorongnya sampai membuatnya menangis akibatnya Mimo pun dikeluarkan dari sekolah sebelum pergi Mimo sempat berpamitan sebentar dengan si nenek penjual topoki di depan sekolahnya sayangnya dimanapun Mimo bersekolah ia selalu diledekin dan dicap sebagai anak dari seorang pembunuh ia seringkali berkelahi dan memukuli anak-anak yang selalu mengejeknya karena ia tidak terima disebut sebagai seorang anak pembunuh nama itu pun membuat Mimo merasa jijik ia sangat pencih sekali ketika mendengar ada yang menyebut nama ibunya tersebut ketika sudah SMP itulah Mimo lalu kembali masuk ke sekolah yang baru dengan ia yang tidak ingin bersosialisasi dengan siapapun karena tidak ingin lagi terlibat masalah dengan hal apapun di sekolah barunya ini namun disitulah ada seorang anak aneh yang terlihat cupu dan nolep yang bernama Ye Chun seorang anak penyuka idol kpop ini adalah anak yang juga dikucilkan dan ia sangat cocok berteman dengan Mimo yang sering menyendiri suatu hari Mimo dan Ye Chun menjadi petugas pikir kebersihan bersama Su Osai pulang sekolah alih-alih membersihkan Ye Chun justru pergi ke belakang sekolah untuk menjual fotokart idol kpop kepada seorang temannya akan tetapi ini adalah jebakan untuknya justru ia pun dihampiri dengan para anak pembuli yang sering mengganggunya tepat ketika itulah Mimo datang hanya sekedar ingin buang sampah saja dan tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya para anak pembuli itu pun meminta Mimo untuk pergi dari sana kalau tidak ia juga akan ikuti buli oleh mereka namun rasa bodo amatan yang semakin lama membuatnya muak ia pun mencoba melawan dengan mempecahkan sebuah bikai kaca lalu mengambil serpian kaca tersebut meski tangannya pun akhirnya terluka semenjak saat itu Ye Chun memutuskan untuk menjadi anak yang tangguh seperti Mimo ia lantas berpura-pura menjadi anak yang tinggal di lingkungan yang sangat kejam keluarganya kacau ayahnya suka mabuk-mabukan dan memukul ibunya setiap saat ia hampir saja menusukan pisau kepada sang ayah dan berharap ayahnya itu mati yang padahal sebenarnya Ye Chun adalah anak dari keluarga sederhana baik dan kedua orang tuanya pun sangat perhatian kepadanya atas ceritanya tersebut Mimo pun merasa percaya dan bersimpati kepadanya akhirnya disitulah Mimo merasa bahwa Ye Chun adalah sahabat satu-satunya dan ia berani untuk mau menceritakan rahasia keluarganya kepada Ye Chun Mimo meminta kepadanya untuk tidak menyebarkan berita ini jika ia adalah anak dari seorang pemudu berantai yang disebut Maze Girl karena ia tidak ingin semua teman-temannya mengejeknya lagi yang karena nama yang memalukan tersebut ketika itulah Ye Chun menganggap Mimo sebagai temannya yang paling istimewa mereka pun menjadi sangat dekat dan selalu menghabiskan waktu bersama suatu hari Ye Chun lagi-lagi berbohong tentang ayahnya yang kembali mengacau di rumahnya dan ibunya pergi sambil menangis ia ingin sekali bebas dan kabur dari rumahnya sehingga mereka berdua berencana dan memutuskan untuk tinggal bersama lalu mencari tempat tinggal akan tetapi rencana untuk kabur dan mencari rumah membutuhkan uang yang banyak sehingga Ye Chun menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang tambahan ketika ia sedang menjual beberapa fotokartnya kepada seorang anak kecil yang sebenarnya anak tersebut tidak punya uang untuk jajan apalagi membeli foto-foto yang gak penting seperti itu disitulah datang beberapa anak SMA yang mencoba menyelamatkan anak tersebut dari Ye Chun yang mengleceri, menyurangi, atau mengibuli anak kecil tersebut hal itulah kemungkinan atas pengaduan oleh seorang teman sekelasnya yang suka mengganggunya disana, Ye Chun justru mengancamnya dengan mengatakan siapa Mimo sebenarnya yang mana maksudnya adalah agar mereka semua takut kepadanya sementara itu Mimo mencari uang dengan cara yang tidak masuk akal sekali ia pun mencuri sebuah laptop di sebuah cafe namun akhirnya ia harus tertangkap dan dibawa ke polsek terdekat karena masihlah seorang anak-anak, Mimo tentu saja dibebaskan disitulah neneknya pun marah besar karena sudah berkali-kali Mimo melakukan hal seperti ini untuk yang kesekian kalinya ia lantas mengusir Mimo dan menyuruhnya untuk pergi dari kehidupannya sekalian pada awalnya Mimo ingin menginap semalam saja di tempatnya Ye Chun akan tetapi karena semua yang Ye Chun katakan adalah sebuah kebohongan ia jadi tidak bisa memberikan Mimo tumpangan menginap sementara di rumahnya karena tidak ingin Mimo mengetahui hal yang sebenarnya oleh karena tidak ada tempat yang bisa Mimo tuju ia pun bermalam di sekolahnya dengan cara mengedap-gedap dan menaiki pagar sekolah ketika pada pagi harinya saat ia sedang mencuci mukanya disitulah Mimo mendengar beberapa temannya yang sedang membicarakan tentang identitasnya yang telah terbongkar tersebut saat itu Mimo pun memutuskan untuk boleh sekolah di hari itu pun sang nenek justru masih khawatir dengan cucunya tersebut ia datang ke sekolahnya untuk mencari Mimo karena sejak kemarin ia tidak pulang ke rumah loh kan nenek yang usil dia dari rumah disitu sang nenek bertanya kepada Ye Chun kemanakah Mimo pergi karena diketahui bahwa ia adalah orang yang paling dekat dengannya Ye Chun yang merasa khawatir juga dengan Mimo ia lalu mencari ke seluruh tempat yang biasa Mimo kunjungi namun ia tidak ada di sana saat itulah Ye Chun bertemu dengan keluarga bahagianya di luar sana yang mengajaknya untuk pesta makan ayam di rumahnya nanti dari kejauhan itulah Mimo melihatnya dan akhirnya Mimo berfikir bahwa Ye Chun adalah orang yang telah menyebarkan identitasnya selain itu Ye Chun juga berbohong tentang kehidupannya sampai kemudian Mimo menelpon Ye Chun untuk bertemu dengannya di bawah jembatan sekarang juga Mimo sangat membencinya Mimo tidak menyangka jika teman satu-satunya yang dikiranya baik hati dan sudah berjanji padanya itulah mengapa sangat tegas sekali kepadanya flashback ke beberapa tahun yang sebelumnya disinilah kita akan mengetahui kondisi Mimo saat ia masuk ke penjara dan dibawa ke sebuah sel tahanan yang sangatlah ketat sekali ketika itu semua orang yang ada disana pun heboh bukan karena kasusnya melainkan karena kecantikannya yang ia hasilkan dari operasi plastik tidak itu saja mereka berbohong-bohong datang ke hadapan Mimo dan menanyakan tempat operasi terbaik di Korea disana Mimo bertemu dengan salah satu tahanan atau sebuah geng yang diketuai dengan seorang yang kita sebut saja dia ratu penjara ia dianggap orang yang paling berbahaya jangan sampai ada yang mengganggunya apalagi memberikan tetapan aneh kepada mereka oleh karenanya ratu penjara memiliki koneksi dengan politisi hingga konglomrat sampai-sampai kepala sipir pun tunduk kepadanya ratu penjara ditangkap karena pernah membayar orang untuk membunuh suami dan selingkuhan suaminya disitulah ratu penjara memanggil momi si anak baru untuk berhadapan dengannya yang disitu ia tidak menyukai momi karena bisa dibilang jika wajah momi terlihat mirip dengan selingkuhan suaminya suatu hari momi diganggu oleh anak buahnya ratu penjara namun momi tidaklah tinggal diam saja ia lantas melawannya dan menghajarnya habis-habisan untuk melawan wanita yang bertubuh gempal yang kita sebut saja dia bu Atun sehingga momi harus dijebloskan ke dalam sel isolasi selama dua minggu sesuai dengan peraturan di penjara tersebut saat momi keluar dari sana ia lagi-lagi menghajar bu Atun dan kembali lagi masuk dalam sel isolasi hal tersebut dilakukannya berulang-ulang kali setiap momi keluar dari ruangan isolasi ia akan mencari anak buahnya ratu penjara dan memukulinya habis-habisan sampai-sampai mereka pun dibuat ketakutan ketika berhadapan dengan momi hal ini bisa berhenti ketika berhenti ketika ratu penjara meminta pada mereka untuk tidak bertengkar lagi dan mereka tidak akan mengganggu momi lagi 11 tahun telah berlalu momi sudah bertambah usia dan semakin menua hari itu mereka kedatangan kepala sipir penjara yang baru yang kita sebut saja ibu kepala sipir menurut para tahanan ia bukan sebagai kepala sipir tapi lebih mirip ke pemimpin agama karena memberikan pencerahan di tiap pertemuan dengannya namun siapapun kepala sipirnya tetap saja mereka tunduk kepada sang ratu penjara suatu hari momi menerima sebuah surat dari seseorang yang mana itu adalah surat pertama yang ia terima selama ia berada di dalam penjara ternyata isinya adalah surat ancaman yang diberikan oleh ibunya dimana rupanya selama ini ibu Kim masihlah hidup dan ia akan membahaskan adamnya kepada putrinya momi yakni Mimo semenjak saat itu momi memutuskan jika ia harus keluar dari penjara dengan bantuan dari teman sekamarnya untuk mengelabuhi para petugas dan dengan menyembunyikan beberapa potongan kain yang telah ia sambungkan kemudian momi mencoba melarikan diri dari sana dengan cara melemparkan kainya agar tersangkut pada ketinggian dinding penjara tersebut namun tidak lama kemudian petugas tahanan dengan cepat meringkus momi dan kembali memasukkannya ke dalam sel isolasi selama di dalam sel momi disuruh intropeksi diri dan membaca alkitab karena menurut sang kepala sipir momi tengah dirasuki oleh roh jahat selama sudah lebih dari satu bulan momi berada di dalam sel isolasi sampai-sampai membuat sang kepala sipir pun lupa dengannya momi pun akhirnya dikeluarkan setelah begitu mereka melihat perubahan pada diri momi yang mana ia menjadi lebih tenang karena lebih dekat dengan Tuhan suatu hari momi melihat sang ratu penjara sedang menangis menyendiri karena mendengar putrinya membutuhkan transplantasi ginjal momi pun mencoba menghiburnya dan berkata jika dirinya siap untuk mendonorkan ginjalnya kepada putrinya tersebut disitulah ratu penjara sangatlah senang mendengar momi yang bersedia untuk melakukannya apalagi setelah dilakukan pemeriksaan tes darah ternyata ginjal momi sangat cocok untuk putrinya pada saat itu di dalam penjara mereka semua kedatangan para sukarelawan yang sering membantu di dalam penjara salah satu relawan mendatangi momi dan ia ternyata adalah ibu kim momi begitu terkejut ketika melihat bahwa ibu kim masihlah hidup dan sehat walafiat ternyata ibu kim berhasil lolos dari kematiannya karena kebenciannya kepada momi semakin menjadi-jadi butuh waktu yang agak lama bagi ibu kim untuk kembali mengejar momi agar tidak diketahui oleh orang-orang ibu kim juga melakukan operasi plastik agar wajahnya tidak dikenali ia membeli rumah di suatu pegunungan dan kemudian menjual topoki di depan sekolah putrinya momi disitulah akhirnya ia pun menjadi sangat dekat dengan mimo dialah yang selama ini menyebarkan berita jika mimo adalah putrinya mesgal ia juga yang mengajarkan mimo untuk berkelahi selama ini dialah yang telah merusak jiwanya mimo hingga menjadikannya anak yang membenci teman-temannya niatnya hanya satu momi harus merasakan apa yang ia rasakan sebelumnya momi sangat mengkhawatirkan kondisi putrinya yang sekarang tinggal bersama dengan ibu kim momi lantas menceritakan hal ini kepada sang ratu penjara untuk membalas budinya atas jasa momi karena ingin menolong putrinya seruntuk itu ratu penjara berusaha untuk membantunya pertama ia akan mencarikan nomor telepon ibunya momi lewat anak buahnya yang berada di luar lapas dan saat sudah mendapatkannya momi kemudian mencoba untuk menelpon ibunya bersamaan juga dengan mimo yang diminta oleh ibu kim untuk menelpon neneknya bilang saja jika saat ini mimo baik-baik saja dan tidak usah mencarinya lalu telpon momi terhubung kepada ibunya ia lantas bertanya apakah baru-baru ini ada seorang wanita aneh yang berdekati putrinya itu sayangnya ibunya momi menjawab tidak ada ia bingung mengapa momi baru menghubunginya kemana saja selama ia di penjara ini momi kemudian meminta bantuannya lagi ia ingin memastikan putrinya itu baik-baik saja dengan menelpon sekolahnya mimo meski sudah menyelidiki tentang nenek tua itu yang butuh waktu cukup lama untuk bisa mengungkapnya akan tetapi ternyata ratu penjara menipu momi ia berpura-pura menolong momi dengan memberikan nomor telepon palsu dan juga foto mimo yang palsu yang mungkin 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 ini mah ya ratu penjara tidak benar-benar membantunya cukup sekali saja ia balas budi dengan memberikan nomor telepon ibunya momi selain itu semuanya hanyalah omong kosong sebelum momi melakukan operasi transplantasi ginjal untuk putrinya sementara itu ibu kim sedang mempersiapkan sebuah rencana ia lantas membeli sebuah kamera tali lakban dan arang briket lalu pulang ke rumahnya ketika itulah ia mencari-cari keberadanya mimo ia berpikir bahwa mimo tidak ada dan sudah pergi dari rumahnya namun tiba-tiba saja mimo mengejutkan ibu kim dengan memberikan surprise hari ulang tahunnya yang dia sendiri pun bingung hari ini tanggal lahirnya atau bukan ibu kim justru kaget dari mana mimo mengetahui tanggal lahirnya tersebut mimo menjawab ia menemukan kartu identitas ibu kim dan kemudian memberikannya kejutan tibalah hari dimana mimo harus berangkat ke rumah sakit untuk melakukan serangkaian operasi transplantasi sementara ibu kim bersiap untuk melancarkan aksinya aksi yang paling tragis dan terbilang sangat kejam sekali yaitu ia akan membunuh mimo seperti apa yang telah momi lakukan terhadap putranya namun hati ibu kim sedikit tersentuh mendengar mimo menganggap dirinya itu adalah neneknya sendiri ketika momi telah sampai di rumah sakit tiba-tiba ia meminta kepada penjaga disana untuk dibawakan alkitab ia beralasan jika ia ingin lebih dekat sekali dengan Tuhan karena ini adalah operasi besar yang bisa saja berenggut nyawanya setelah satu penjaga pergi momi meminta ingin pergi ke toilet penjaga itu pun mengizinkan namun momi tidak dibebaskan untuk bergerak tangannya diborgol ke besi pegangan dinding dan pintu toilet tetaplah terbuka momi merasa tidak nyaman diperlakukan seperti ini padahal ia hendak menolong orang ia pun enggan melakukan operasi jika petugas itu tidak melepaskan borgolnya dan akhirnya mau tidak maupun petugas itu melepas borgolnya momi tapi tiba-tiba saja momi sudah memikirkan rencana lain di balik ini lantas ia membuat petugas itu pun pingsan dan ia berniat untuk langsung kabur dari sana sebelum polisi lain datang sementara itu ibunya momi mulai merasa curiga dengan nenek penjual topoki ia pun mencari tahu info alamat rumah nenek topoki tersebut ia yakin cucunya sedang berada di rumah nenek topoki itu tiba-tiba saat ia cun datang dan memberitahukan hasil penyelidikannya sepertinya benar nenek topoki itu adalah orang yang aneh karena selama ini dialah yang telah menyebarkan rumor jika mimo adalah putri dari pembunuh berantai yang dikenal dengan sebutan meskel mereka berdua pun langsung pergi ke rumah nenek topoki itu alias si ibu kim setelah mereka mendapatkan alamatnya momi akhirnya bisa keluar dari rumah sakit itu setelah terjun dari lantai atas meskipun badannya kesakitan karena melompat lalu ditabrak oleh sebuah mobil akan tetapi ia masihlah bisa bangun tanpa fikir panjang dan memperdulikan orang di sekitarnya momi lantas mencuri sebuah mobil si ibu dan pergi dari sana sebelumnya momi juga mengambil ponsel sang penjaga namun sulit baginya membuka pola katasan di ponsel tersebut beruntung di dalam mobil itu ada ponsel sang pemilik mobil yang bisa ia gunakan untuk menghubungi ibunya disitulah momi lantas mengatakan jika mimo tengah dalam bahaya selama inilah ibu kim terus berada di dekatnya mimo dan mencoba untuk menghancurkan mental dan hidupnya mimo sang ibu juga saat ini ingin pergi ke sana seorang diri namun momi melarangnya karena ibu kim sangatlah berbahaya lebih baik lapor polisi saja jika perlu sang ibu lalu memberitahukan alamat ibu kim kepada momi lalu ia menurunkan yecun di pinggir jalan karena ini akan berbahaya untuknya sembari memanggil kantor polisi ia dan momi segera pergi menuju ke rumah ibu kim yang berada di tengah hutan di bawah lereng gunung sedangkan yecun yang tidak ingin kehilangan temannya dengan uang yang banyak yang ia punya bisa ia gunakan untuk menyewa taksi dan ikut pergi juga ke alamatnya ibu kim sementara itu mimo saat ini tengah pingsan karena barusan ia diracuni oleh ibu kim mimo diikat di sebuah kursi dan detik-detik kematiannya akan ibu kim rekam lalu akan ia kirimkan kepada momi saat itulah ibu kim berkata jika sebenarnya ini semua bukan salahnya mimo ini adalah aksi balas dendamnya kepada ibunya mimo atas kematian anaknya yakni si namju ibu kim sebenarnya menyayangi mimo seperti cucunya sendiri mungkin semua ini tidak akan terjadi jika ibu kim tahu jika mimo memanglah putri dari hasil keringatnya namju di tengah perjalanan mobil hasil curian itu pun kehabisan bensin momi mencoba mencari tumpangan dan disitulah ia bertemu dengan seorang wanita yang bersedia akan mengantarnya pada perjalanan itulah sembari menggibah dan mendengarkan sebuah berita dari radio yang mengabarkan sebuah berita dari kepolisian jika ada seorang wanita yang baru saja kabur dari penjara disebutkan ciri-ciri wanita itu mirip sekali dengan momi yang memang itu adalah berita tentangnya meyakini jika disebelahnya adalah seorang pembunuh yang mencoba untuk melarikan diri tangan si wanita itu pun gemetar dan tidak berani untuk berbicara apapun kecuali mimo yang merasa sadar diri ia akhirnya meminta diturunkan saja disini dan berucap terima kasih karena telah mengantarnya yang mana setelah wanita itu menurunkan momi di pinggir jalan wanita itu pun langsung menelpon polisi atas laporan dari ibunya momi seorang polisi datang untuk memperiksa rumahnya ibu kim yang diyakini bahwa ini adalah tempat penyekapan dan penculikan seorang anak SMP ketika polisi itu masuk ia tidak menemukan tanda-tanda letak kecurigaannya yang ia tidak tahu bahwa mimo disekap di ruangan bawah tanah namun ia masihlah curiga karena dengan samar-samar mendengar suara teriakan dari seorang anak yang pada awalnya ia ingin kembali ke sana namun karena ada tugas dadakan lainnya yakni tentang kaburnya seorang tahanan yaitu si momi ia pun segera pergi untuk mencarinya juga yang akhirnya polisi tahu dimana momi berada semua tim akan dikerahkan menuju lokasi gunung dimana momi terakhir terlihat setelah begitu ibu momi kemudian sampai di rumahnya ibu kim ia langsung masuk ke dalam rumah dan mencari dimana cucunya berada bertepatan juga dengan momi yang telah sampai di atas kaki gunung tepat di atas rumahnya ibu kim ketika sedang mencari cucunya itulah tiba-tiba saja ia langsung dihadang oleh ibu kim mereka berdua pun bertengkar dan saling menyalahkan dan ketika yaicun datang sang nenek memintanya untuk segera menyelamatkan mimo yang ada di ruangan bawah tanah kedua orang tua itu yang sebenarnya sudah cukup usia ini pun menghajar satu sama lainnya ibu kim sempat menusukan gunting di kaki ibunya momi dan setelah ia ingin menusukan yang kedua kalinya momi pun datang dan menghajar ibu kim hingga ia pingsan momi melihat kondisi ibunya yang saat itu terluka parah namun ibunya menyuruh momi untuk menyelamatkan mimo terlebih dahulu disana momi kemudian membantu yeicun melepaskan ikatan yang menjerat pada putrinya tanpa memberitahukan siapa dirinya kepada mimo saat momi mencoba membawa mimo keluar disitulah muncul sosok ibu kim yang menghadang mereka menggunakan pisau yang sudah berdarah-darah momi lantas berupaya melawan ibu kim dan meminta mereka untuk segera pergi keluar ketika saat di atas itulah mimo pun menangis melihat kondisi neneknya yang sudah bersimbah darah sang nenek berkata untuk memaafkan dirinya dan pada akhirnya ia pun mengembuskan nafas terakhirnya sementara di bawah momi dan ibu kim saling menyerang satu sama lainnya hingga membuat kondisi mereka pun semakin melemah tidak disangka jika wanita tua yang selama ini dianggap biasa saja ternyata dibuat sangat over power sekali namun akhirnya momi bisa keluar dari sana dan mengajak mereka untuk pergi dari sana dari luar rumahnya ibu kim saat itu semua polisi dikerahkan untuk menangkap momi kembali disaat itulah mimo sadar yang menyelamatkannya itu adalah ibunya seorang ibu yang tidak pernah ia temui dan tidak pernah ia lihat sebelumnya namun alangkah mengejutkannya buat mereka semua tiba-tiba saja ibu kim masihlah bisa bergerak ia kembali mengejar mereka dengan senjata di tangannya semua polisi kemudian beralih mengerahkan pistol mereka ke arahnya ibu kim akan tetapi ibu kim seolah tidak memperdulikannya ia ingin momi merasakan apa yang ia rasakan ibu kim lantas mengerahkan senjatanya ke arah mimo dan disitulah ibu kim tewas karena ditembak oleh polisi dan pada akhirnya momi pun juga tewas diperlukan putrinya dan ibu kim akan tenang karena telah membelaskan dendamnya hari-hari pun telah terlewati saat ini mimo berada di bawah pengasuhan orang tuanya ye chun mereka berdua pun menjadi sahabat sejati semua kebohongan yang ye chun katakan sebelumnya adalah karena ia menyukai mimo dan semenjak itu mimo tidak pernah membenci orang-orang lagi sesekali mimo masih melihat video ibunya semasa kecil dimana saat itu ibunya bercita-cita ingin dicintai oleh semua orang dan ya mungkin segi dulu aja untuk alur ceritanya semoga kalian senang dan sangat menyukainya pesan yang dapat saya sampaikan dari cerita ini adalah janganlah pernah kita menghina fisik seseorang entah itu secara langsung ataupun tidak langsung sebaiknya coba fikirkan kembali sikap itu kalau kalian pernah melakukannya karena tanpa disadari sebenarnya ada banyak hal buruk yang kemungkinan terjadi pada orang yang fisiknya sudah kalian hina atau kritik tersebut mungkin segi dulu aja untuk alur ceritanya jangan lupa untuk kalian tekan tombol like, share, komen, dan subscribe-nya sampai jumpa lagi di video selanjutnya cuy dadah